Intro Halo teman-teman sahabat TOJB Pertemu lagi dengan Mimin di channel Encyklopedia TOJB Setelah kemarin kita ke benua Afrika Saatnya kita balik lagi ke benua Asia Tepatnya di benua Asia Tenggara Kita akan membahas fakta-fakta unik tentang negara tetangga kita Yaitu negara Vietnam Jika kita bicara tentang negara Vietnam Apa yang terlintas di benak teman-teman Pasti seputar impor beras Negara agraris Dan nama penduduknya yang kebanyakan Mu Yen Ya itu benar Tapi masih banyak lagi hal unik dan informasi menarik tentang negara Vietnam Yang patut kita ketahui untuk menambah ilmu pengetahuan Simak terus video ini sampai selesai Kembali lagi di channel TOJB Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui Tanpa berlama-lama Ayo kita mulai Berikut 10 fakta negara Vietnam Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe channel TOJB Dan tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB Profil negara Negara Vietnam bernama lengkap Republik Sosialis Vietnam Memiliki ibu kota bernama Hanoi Dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden Didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan Negara Vietnam terletak di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara Sama seperti negara kita Indonesia Negara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara Laos di sebelah barat laut Kamboja di barat daya Dan Laut Cina Selatan memanjang di sebelah timur Negara Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.212 km persegi Dan memiliki jumlah penduduk sebesar 84 juta jiwa Sehingga menempatkan negara Vietnam sebagai negara terpadat nomor 13 di dunia Dari total penduduk 85,7% merupakan etnis Vietnam Sisanya etnis minoritas seperti etnis Tionghoa, Melayu dan 51 etnis minoritas lainnya Untuk agama 73% penduduk di Vietnam menganut kepercayaan tradisional 12% beragama Buddha, 8% agama Kristen sisanya adalah kepercayaan lain Sedangkan untuk bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Vietnam Yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Tionghoa Hal tersebut tidak mengherankan karena sejak zaman dulu sampai abad ke-10 Masehi Negara Vietnam merupakan bagian dari kekaisaran China Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara Vietnam bernama Dong Nilai tukar 1 Dong setara dengan 0,6 rupiah Secara kurs, mata uang Vietnam lebih rendah daripada rupiah kita Tidak mengherankan ya teman-teman Jika kebutuhan hidup di Vietnam memang lebih rendah daripada di Indonesia Masyarakat Vietnam cuma mandi sehari sekali Hal menarik yang ada di negara Vietnam yang pertama adalah Kebiasaan masyarakat yang kalau mandi hanya 1 kali dalam 1 hari Masyarakat Vietnam mandi pada saat sore hari setelah pulang kerja atau selesai dari aktivitas Budaya mandi di negara Vietnam memang sangat berbeda sekali dengan di negara kita Indonesia Yang kalau mandi masyarakat di negara kita Indonesia rata-rata 2 kali sehari Yaitu saat pagi dan sore hari Suka tidur siang Hal menarik yang kedua jika kalian berkunjung di negara Vietnam Yaitu kebiasaan masyarakat disini yaitu suka tidur siang Bahkan kebanyakan toko dan perkantoran akan tutup di siang hari antara jam 12 siang sampai jam 3 sore Para pegawai dan karyawan akan diistirahatkan dan mereka akan tidur siang setelah makan Bahkan mereka bisa tidur di meja kerja Setelah tidur siang barulah mereka akan melakukan pekerjaannya lagi Jadi jika teman-teman ingin berlibur atau berkunjung di negara Vietnam pada siang Jalan-jalan disana akan lebih sepi dibandingkan di saat pagi maupun di sore hari Suka ngaret dan santui Seperti yang sudah dijelaskan kalau masyarakat di negara Vietnam ini suka tidur siang Dapat disimpulkan jika masyarakat disana juga agak pemalas Maka tidak heran jika orang-orang di Vietnam juga suka ngaret jika diajak janjian ketemu Ya seperti halnya di Indonesia Orang-orang di negara Vietnam juga terkesan santai dalam menjalankan hidup mereka Nama Nguyen di mana-mana Jaman dahulu nama orang-orang di Vietnam sangatlah beragam seperti nama-nama di negara lain Mereka juga memiliki marga atau nama keluarga Namun sejak tahun 1802 orang-orang di negara Vietnam mulai gemar menamai anak mereka dengan marga Nguyen Alasannya ketika itu dinasti Nguyen berhasil mengambil alih kekuasaan dari dinasti Mek Di tengah kekaisaran Nguyen orang-orang di negara Vietnam mengganti nama marga mereka Agar terhindar dari kewajiban membayar paca Kenapa begitu? Karena memiliki marga yang sama dengan anggota kerajaan Selain itu mereka berharap bisa terhindar dari eksekusi mati Karena mereka mempunyai hubungan dengan dinasti Mek yaitu dinasti sebelumnya Sejak saat itu nama Nguyen mulai tersebar Penggunaannya sampai sekarang tetap digunakan Konon jika masyarakat memiliki nama Nguyen Maka hidup mereka akan terbebas dari gangguan, penganiayaan, dan berpengaruh kepada masyarakat di sekitar Di daerah negara Vietnam juga terkenal dengan sebutan negara Nguyen Es teh gratis Hal unik lain yang ada di negara Vietnam adalah es teh gratis Di negara Nguyen ini, es teh diperlakukan seperti halnya air putih di negara kita Ia disajikan secara gratis di hampir sebagian besar restoran atau tempat makan di negara Vietnam Jadi saat pelanggan memilih makanan, pelayan akan datang menghampiri dan memberikan es teh secara gratis atau cuma-cuma Masyarakat Vietnam bangga dengan negaranya Jika kalian melihat peta negara Vietnam Kalian akan melihat negara Vietnam ini memiliki daratan yang berbentuk huruf S Penduduk di negara Vietnam ini sangat bangga akan hal ini Bahkan mereka sering bercerita kepada orang asing tentang hal ini Ketika mereka pergi ke luar negeri atau saat mereka mengajak turis untuk mengunjungi negara Vietnam Jika kamu datang ke Vietnam, kamu akan sering mendengar kata-kata Selamat datang di pulau berbentuk es yang indah dan ramah Kebanggaan atas negaranya sendiri perlu dicontoh nih oleh masyarakat di negara kita Indonesia Yang bahkan sering membuli negara kita sungguh miris Memiliki pantai yang indah Apa yang dipenak kalian jika mendengar nama Vietnam? Selain Nguyen, pasti kalian membayangkan pantai yang indah Ya, negara Vietnam memang dikenal memiliki wisata pantai yang luar biasa indah Contohnya seperti pantai Natrang, Muine, atau Bukok Meskipun pantai di negara kita Indonesia tidak kalah indah Namun di negara Vietnam ini pemerintahnya sangat fokus untuk menata pantai Yang paling terkenal adalah Halong Bai Dianggap sebagai pemandangan yang paling indah di seluruh negara Vietnam Halong Bai terdiri dari 1969 pulau kecil-kecil yang terletak di Teluk Ton Gin Masyarakat atau turis juga bisa menikmatinya dengan menyewa kapal untuk berkeliling Halong Bai Di samping itu juga ada Taman Nasional Pong Nha Khe Bang yang juga tidak kalah indahnya Jika kalian ingin berkunjung ke Vietnam Pastinya kalian akan menikmati pantai yang indah di sana Masyarakat Vietnam suka makan darah Negara Vietnam adalah satu-satunya negara di dunia yang penduduknya suka makan darah binatang Darah yang paling disukai adalah darah babi, bebek, anjing, dan darah udang Di samping itu orang-orang di negara Vietnam juga terkenal akan makanan ekstrim Seperti makan kelelawar, ular, biawak, dan lain-lain Mereka percaya jika memakan darah atau binatang ekstrim Mereka akan diberikan umur yang panjang dan keberuntungan Pemakan mie nomor 5 di dunia Patut kalian ketahui jika negara Vietnam adalah salah satu negara yang penduduknya paling banyak mengkonsumsi mie instan Bahkan di negara ini, Vietnam memiliki 50 perusahaan yang khusus memproduksi mie instan Masyarakat di negara Vietnam menempati ranking 5 sebagai pengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia Setelah negara Tiongkok, Indonesia, India, dan Jepang Demikianlah 10 fakta menarik negara Vietnam Negara tetangga kita yang ternyata memiliki fakta-fakta unik yang patut kita ketahui Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan kita Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah Dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TOJB Terima kasih telah menonton channel TOJB Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih sahabat TOJB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!